Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, kepada yang terhormat Bapak Mengkumham Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kepada yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, kepada yang terhormat Ketua Komisi Perlindungan Anak, kepada yang terhormat Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kapolik Indonesia, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dilaporkan? Sudah semua upaya sudah kami keluarkan selain kami berkorkor katanya di media, tapi kami juga melewati proses pengiriman surat ke pusat hingga ke luar negeri. Tapi tidak ditanggapi? Sama sekali tidak ditanggapi. Apakah adek juga dilaporkan Pak Wali Kota ke polisi? Nah, itu kabarnya juga kami baru dapat. Kami dilaporkan oleh Pemkot Jambi dan Pak Pak Syaf mengenai kami mengkritik. Apakah ada kata-kata kasar di situ misalkan? Nah, itu kami juga menyadari pemilihan kata kami sebagai kami siswi terpelajar dan anak di bawah umur kan, saatnya dengan orang yang dihormati dan lebih tua terkait hal yang mencapai. Kami memang ada, karena kami meluapkan emosi kami terkait klarifikasi dari Humas Jambi yang dikeluarkan, poin-poin semuanya itu hoax. Jadi kami merasa, aduh, emosi kami kan tidak bisa dapat dikontrol gitu kan. Nah, kami berucap yang memang tidak sepatutnya kami ucapkan. Salah satunya apa? Apa kata-kata Fir'aun itu? Kata-kata Fir'aun itu, masalah Pemkot Jambi. Nah, itulah kami juga langsung Fir'aun. Kerajaan Fir'aun. Nah, jadi disitulah kami langsung bikin klarifikasi, kami menyadari diri kami bawah diri kami salah. Sebagai Zoryat Nabi Muhammad SAW juga kan, keturunan Rasulullah, kami sesaripat, sebaiknya tidak bisa berkata seperti itu, takut dikontrol juga. Makanya kami langsung mengeluarkan klarifikasi minta maaf. Oh, sudah minta maaf? Sudah. Tapi laporan duluan dilayangkan oleh pihak Pemkot? Sudah dilayangkan duluan. Sampai jumpa di video selanjutnya.